Berawal dari rasa penasaran mereka dengan lebah, bunda mengajak mereka lebih mengenal dengan lebah Teman-teman tertarik dengan madu, mereka bereksperimen mencamatkan madu dengan air dan mengamati kekentalannya Ada juga yang bereksplorasi membuat rumah lebah dari balok dan kayu Ada juga yang ingin mengirim madu dengan laik pesawat Mereka juga mengenal bahwa lebah terdiri dari raja dan ratu, sehingga mereka membuat benten Ada juga yang membuat rumah lebah dari si mereka Itu lebahnya, ini salah satunya Lebahnya lagi ngapain ini di sarannya Mereka mulai memahami tentang lebah dan juga ekosistemnya Mulai memahami bentuk rumahnya Dan juga cara berkembang biaknya Ada lebah jantan dan juga lebah betina Nah ini teman-teman lagi membuat rumah lebah versi mereka Proses lebah menghasilkan madu di sarannya Dengan cara simulasi menyuntikkan cairan ke dalam rumah lebah Membuat madu buatan juga loh dari gula Dari proses pembuatan madu buatan Ternyata teman-teman muncul ide untuk membuat dalgona candy loh Dan bunda mengajak mereka untuk membuat dalgona candy dengan melihat resep Mereka sangat senang dan excited sekali Tiba di saat percobaan pertama membuat dalgona candy nya Kita membuatnya rasanya masih pahit dan menggumpal Kemudian kita mencoba di hari ketiganya Alhamdulillah dalgona candy nya jadi Di pekan berikutnya ternyata teman-teman ingin melihat rumah lebah beneran Bunda menyampaikan kita bisa melihat rumah lebah jika kita pergi ke peternakan lebah Akhirnya banyak yang ingin pergi ke sana Bunda menyampaikan kita perlu biaya teman-teman Kalau kita mau pergi ke sana Nah muncul ide dari teman-teman untuk membuat jualan Yaitu ingin membuat jualan dalgonanya Nah disini teman-teman juga ada yang memiliki ide untuk membuat tokonya Masya Allah ada yang menyiapkan kardusnya Nah karena mereka butuh bambu Akhirnya mereka minta tolong Pak Tono untuk menyiapkan bambunya Di sini teman-teman juga menyiapkan nama toko mereka loh Di hasil jualannya kali ini teman-teman ingin mendapatkan uang yang lebih banyak Akhirnya bunda memberi ide bagaimana Kalau jualannya kita tambah dengan membuat jus Dan mereka sangat senang sekali Akhirnya mereka membuat jus mangga bersama bunda pada hari itu Untuk persiapan jualan di esok harinya Di hari itu teman-teman sangat senang sekali Untuk mempersiapkan jualan untuk esoknya Nah pada hari jualan pertama Di situ anak-anak sangat senang sekali dan excited Hingga mereka kemudian juga menghitung hasil jualannya Masya Allah mereka juga sangat merasa senang sekali ketika hasil jualannya itu habis Di sini mereka mulai menghitung hasil jualannya berapa Nah ternyata setelah dihitung Menurut mereka masih kurang untuk pergi ke peternakan lebah Nah karena teman-teman ingin menambah lagi hasil jualannya Teman-teman boleh loh membawa dagangan dari rumah Semoga impian teman-teman untuk ke peternakan lebah Bisa segera terwujud ya nak Tetap semangat Sampai jumpa